Mineral alami geolid dapat mengatasi kesuburan tanah yang menurun ataupun tanah yang kurang produktif Geolid memiliki kemampuan memiliki unsur hara yang diberikan melalui aplikasi pupuk Dengan kata lain, geolid mampu untuk mengawetkan pupuk Nah, sahabat dan sobat pertanian serta para milenial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini pertanian di Indonesia banyak kendala di masalah dalam meningkatkan produktivitas produk pertanian Yang diantaranya semakin mahalnya pupuk non-subsidi, langkanya pupuk subsidi, serta borosnya pemakaian pupuk di lahan Nah, bagaimana sekarang untuk mengatasi pupuk-pupuk yang akan kita berikan terhadap tanaman itu Untuk bisa menghemat dalam pemakaiannya Jangan kemana-mana, tetap tonton sampai tuntas di channel Agribik Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Lhooo Mineral alami geolid dapat mengatasi keseburan tanah yang menurun ataupun tanah yang kurang produktif Geolid memiliki kemampuan memiliki unsur hara yang diberikan melalui aplikasi pupuk Nah, dengan kata lain, geolid mampu untuk mengawetkan pupuk Nah, unsur hara tersebut lambat laun diserap oleh akar tanaman Memakai geolid berarti menghemat biaya pemupukan Kok bisa ya? Nah, pemanfaatan geolid alam dapat dimanfaatkan sebagai media tanam Baik di pot atau polybag, hidroponik, aquaponik, dan di lahan yang konvensional yang luas juga sekalipun bisa dilakukan Oke sobat pertanian, bagaimana cara mengaplikasikan geolid tersebut? Yaitu, untuk tanaman pot ataupun polybag, geolid dapat diaplikasikan di pot langsung Ataupun dicampur di dalam pot dengan media tanam yang lainnya Nah, kita bisa melihat untuk pengaplikasian hidroponik, sistem wik, ataupun sistem drip irrigation Bagaimana cara aplikasinya? Yaitu, simpan saja geolid di pot ataupun pot tray yang akan ditanam pada media tanam tersebut Nah, untuk pengaplikasian di lahan yang luas, bagaimana? Untuk di lahan yang luas, geolid dapat diaplikasikan di bawah akar tanaman Ataupun disimpan di bawah tandon-tandon tempat tanaman akan kita tanam Nah, itulah aplikasinya, oke? Pada tahun 1976, oleh ahli mineral swedia AF Constraint Geolid merupakan kristal alumni silika yang terhidrasi yang mengandung kation-kation alkali Yang dapat diganti oleh ion-ion tanpa merusak struktur kristal Serta dapat menyerap molekul-molekul air secara reversible Geolid memiliki beberapa sifat kimia yang sangat penting Di antaranya adalah sebagai agen penyerap yang selektif penukaran ion-ion Serta katalisator yang kuat Sifat-sifat tersebut berperan pada saat geolid tersebut digunakan sebagai media tanam Penggunaan geolid sebagai media tanam memiliki beberapa keunggulan Di antaranya adalah kemampuannya menyerap air dalam jumlah yang cukup besar Sehingga praktis dalam pelaksanaan perawatan dan penyiraman tanaman Mineral geolid dapat menyerap air dalam jumlah yang cukup tinggi Sehingga praktis untuk perawatan dan penyiraman tanaman Namun penyerapan sementara unsur-unsur hara yang diberikan melalui pemupukan Lalu dilepaskannya untuk memenuhi kebutuhan tanaman sesuai dengan keperluannya Mineral geolid dapat secara otomatis mengatur keseimbangan pH media tanam Hal ini disebabkan oleh sifat-sifat keasaman ataupun kebasaan geolid yang unik Sehingga sangat sesuai dimanfaatkan sebagai komponen media tanam Yang sering sekali mengalami perubahan-perubahan pH yang cukup drastis akibat perlakuan pemupukan Baik secara organik maupun kimia Keunggulan lain dari geolid sebagai media tanam adalah dari segi bentuknya Bentuk geolid yang berupa butiran membuatnya tidak mudah hancur dan tidak mudah menggumpal Hal ini dapat membantu pertumbuhan jaringan akar tanaman sekaligus Sangat tahan untuk digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang Penggunaan geolid sebagai campuran media tanam Baik diaplikasikan pada tanaman sayuran Atau tanaman sayur-sayuran seperti sawi, salada, dan sebagainya Kapasitas air dan hara di media geolid dapat ditingkatkan melalui penyerapan bahan organik ke dalam media tanam Serta untuk laju penurunan hara dapat dilakukan dengan memberikan pupuk lambat terlarut Penggunaan campuran geolid sebanyak 50% dan bahan organik 50% dapat menggantikan keberadaan tanah Sebagai penyusunan utama media tanam untuk sayuran dalam pot atau polybag, hidroponik, aquaponik, ataupun di lahan konvensional sekalian Jangan risau buat para petani muda Indonesia dan para milenial Bagaimana caranya menghemat pupuk yang semakin hari semakin mahal Gunakan pemukan semi-organik yaitu 50% kimia dan 50% organik Plus penambahan batu zeolid di dasar tanaman ataupun di media tanam Anda Tetap semangat, terus berjuang Semoga konten ini bermanfaat buat Anda sekalian Salam semangat bertani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh